Musik Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Kasul Selang STMT yang juga selaku Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Maluku melakukan survei dan melaksanakan simulasi vaksinasi COVID-19 bertempat di Rumah Sakit Umum Dr. J. L. Mena bersama dengan unsur Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Maluku Saat dijumpai wartawan jurubicara Satgas COVID-19 Provinsi Maluku Dr. Doni Rerung menjelaskan bahwa Satgas sedang melaksanakan survei lokasi dan simulasi vaksinasi dan dapat diketahui bahwa fasilitas DRSUP Dr. J. L. Mena sangat memadai untuk pelaksanaan vaksinasi Pada tanggal 15 Januari 2021, sebanyak kurang lebih 40 orang yang akan divaksin yang terdiri dari tiga kelompok, yaitu Pejabat Forkopimda, Asosiasi Kesehatan, dan Perwakilan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tangan 15 Januari 2021, yang sudah dipersiapkan tadi kita sudah survei lokasi bahkan Pak Sekda langsung membuat simulasi untuk bagaimana kelancarannya sudah dipersiapkan dan ternyata lokasi yang kita seperti sangat memadai dan sangat baik Mudah-mudahan lelah tanggal 15 dapat berjalan dengan baik Dari tanggal 15 itu, tadi Pak Sekda jelaskan ada sekitar kurang lebih 40 orang yang akan dilakukan vaksinasi pertama Seperti yang digambarkan dari pusat itu, tiga kelompok Kelompoknya Pejabat Para Pejabat termasuk dalam Tokohimda Yang tentunya ada Pak Gubernur, ada Pak Sekda, ada Ibu Kadis, ada Pak Ladinas Kemudian ada Kapolda, Pangdam, Tokoh Agama, maksudnya Yang kedua, kelompok begitu adalah Asosiasi Kesehatan Atau, ya, IDI, IBI, PBNI, dan yang lainnya Kemudian kelompok tingkat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Apakah dari Enum, Mommadian, maksudnya Nah itu kita harapkan hadir pada yang masuk kekurang-kurang itu Kalian 15